Pemerintah daerah seprovinsi Gorontalo menandatangani kesepakatan kerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam rangka optimalisasi program Jamkesta atau Jamkesda yang terintegrasi dengan jaminan kesehatan nasional di Hotel Aston, Kota Gorontalo pada Selasa 20 Desember 2022. Penandatanganan tersebut merupakan perpanjangan perjanjian dalam pelaksanaan pendaftaran serta pembayaran iuran dan bantuan iuran kepesertaan program jaminan kesehatan bagi pekerja bukan penerima upah atau PBPU dan bukan pekerja pemerintah daerah atau BP BEMDA. Pelaksanaan program Jamkesta-Jamkesda di Provinsi Gorontalo telah berjalan selama 10 tahun dan memasuki tahun ke-11. Sementara program Jamkesta atau Jamkesda yang terintegrasi JKN ada sejak tahun 2014. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Daerah No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Jamkesda terintegrasi JKN yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019. Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2019 Berdasarkan data BPJS Kesehatan, kepesertaan JKN di Provinsi Gorontalo sampai dengan 1 Desember 2022 telah mencapai 94,7 persen atau 1.139.638 jiwa dari total 1.203.921 jiwa yang artinya sisa 64.293 jiwa atau sekitar 5,3 persen yang belum menjadi peserta. Dari 6 kabupaten kota, 4 daerah diantaranya telah mencapai Universal Health Coverage yaitu Bonebolango dengan jumlah peserta 167.440 jiwa atau mencapai 99,8 persen. Boalemo sebanyak 147.941 jiwa mencapai 99,2 persen. Kemudian, Kabupaten Pohuwato jumlah peserta 151.473 jiwa atau sudah 98,7 persen dan kota Gorontalo sebanyak 198.816 jiwa atau telah mencapai 98,3 persen. Sementara untuk Kabupaten Gorontalo baru capai 89,6 persen dari 364.376 jiwa dan Kabupaten Gorontalo Utara di angka 86,8 persen dari 109.592 jiwa. Pemprov Gorontalo untuk tahun 2023 telah mendaftarkan kepesertaan sejumlah 89.200 jiwa dengan alokasi anggaran pada APBD sebesar Rp33.024.889.800 rupiah. Daerah provinsi maupun Kabupaten Kota wajib mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan melalui peningkatan pencapaian kepesertaan di wilayah. Terima kasih telah menonton!